Jadi, gemes canda ini merupakan satu kegiatan untuk mengawal ibu hamil dengan mengoptimalkan antenatal care-nya yang secara terpadu, terintegrasi, yang berkualitas. Jadi, merupakan satu pemeriksaan sebelum kelahiran, Pak. Jadi, ada standar pemeriksaan empat kali itu, sehingga dapat diketemukan secara dini ibu hamil yang maupun bayi dengan mempunyai resiko cukup tinggi. Yang kedua, jamilah, Pak. Jamilah itu jaga ibu hamil bermasalah. Atau yang disingkat dengan jamilah ini merupakan kegiatan pemantauan ibu hamil dengan resiko tinggi oleh petugas kesehatan yang melibatkan para kader, tim penggerak PKK, dan lintas sektor terkait dengan hingga masa nifas yang mengoptimalkan gerakan sayang ibu dan bayi. Yang ketiga ini, Tante Rosa ini. Tante Rosa ini. Tante Rosa itu tabungan telur, Pak. Dari ekobrik sampah ini. Karena berkaitan dengan tersebut, ini sanitasi yang buruk kerap membawa penyakit yang sifatnya adalah infeksius begitu, termasuk di dalamnya cacingan, muntaber, tipoid. Dan ini menjadi salah satu penyebab adanya stunting. Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk dapat memicu pula stunting pada anak. Ini pemerintah untuk mengurangi stunting dengan inovasi Tante Rosa yang melaksanakan amanat pilar keempatnya STPM ini, yakni pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik, diharapkan untuk stunting ini dapat dicegah. Dan slogan, Sampah plastiknya kalong, stuntingnya blong. Jadi kalau plastiknya itu berkurang itu stuntingnya sudah tidak ada lagi. Artinya mengurangi pula di sana. Terus keberadaan bang sampah di desa, sudah kami mulai sejak tahun 2017. Ini juga tadi yang saya sampaikan, Tante Rosa itu dilanjutkan dengan kegiatan deklarasi untuk implementasi germas Tante Rosa di tingkat desa. Selain dapat meningkatkan kebersihan lingkungan, karena berkurangnya sampah plastik, juga dapat meningkatkan taraf isi masyarakat dengan pemberian telur. Karena tadi itu kita membersih-bersih, sampahnya diganti telur, telurnya itu kita manfaatkan mungkin untuk ibu dan anak. Kemudian dari adanya inovasi dalam bidang kesehatan ini antara lain dapat dilihat dari menurunya angka stunting di Kabupaten Jepara dari sebelumnya sebesar 27,1 persen di tahun 2018 turun menjadi 19,7 persen pada tahun 2019 ini. Jadi cukup signifikan, ada hampir 10 persen penurunan untuk ini. Kemudian inovasi yang lainnya adalah perpustakaan pintar, merupakan pengembangan perusahaan berbasis inklusi sosial yang saat ini telah dikembangkan juga di beberapa kabupaten di Indonesia. Inovasi ini juga telah diadopsi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk pengembangan skala lebih luas. Kegiatan layanan perpustakaan pintar ini bertujuan untuk memfasilitasi semua kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber bacaan dan pengetahuan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kecakapan hidup. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku semata, tapi mulai menjadi pusat literasi informasi dan pusat pembelajaran bersama masyarakat dan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan peningkatan demikian, maka transformasi layanan perpustakaan diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kemudian ada juga paket, kejar paket plus, yaitu kejar paket plus merupakan salah satu upaya untuk menaikkan angka rata-rata lama sekolah, pak. Ini di Jepara yang baru mencapai 7,4 tahun. Kejar paket plus adalah satu jalur ini pak, pendidikan non-formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, yang tidak melalui jalur sekolah ini. Kemudian siswa yang berbasis kurikulum non-pemerintah ini disertai dengan pendidikan kecakapan kerja, pelatihan kewiliswaan, pengurangan pekerja anak melalui PKH, pembelajaran daring untuk melatih warga belajar tentang online shop. Jadi dampak dari inovasi ini dapat dilihat dari naiknya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di mana sebelumnya angka rata-rata lama sekolah di Jepara ini pada tahun 2017 7,33 persen menjadi 7,44 persen. Ini ada satu peningkatan pada tahun 2019. Dan angka harapan lama sekolah di Jepara pada tahun 2017 sebesar 12,70 persen meningkat menjadi 12,74 persen di tahun 2019. Ada lagi inovasi Grabs, Pak. Grabs ini bukan Go Grabs Neo, tapi gerakan Rabu Sehat. Dengan pemberian pil cantik atau yang disingkat dengan Grabs merupakan sebuah pemberian tablet, Pak, ini. Tablet tambah darah. Ini untuk khususnya adalah remaja putri. Remaja putri di sekolah menengah, SLTA, SMK, dan seterusnya. Kemudian ada nikah keren kami. Nikah keren ini merupakan upaya atau kampanye gerakan masyarakat untuk meningkatkan usia perkawinan pertamanya pada saat usia ideal yaitu minimal 21 tahun. Bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Karena dengan nikah di usia yang ideal tersebut, pasangan diharapkan sudah dapat siap dari sisi kesehatan secara fisiknya, mentalnya, psikologisnya, maupun secara ekonomi, sehingga dapat mengurangi batera rumah tangga yang atau mengaruhi batera rumah tangga dengan sangat baik. Kemudian tambahan sedikit lagi, Pak, ini beberapa inovasi yaitu kemudian berinvestasi, Pak. Dalam hal investasi, Kabupaten Jepara menempati peringkat pertama, peringkat pertama dari nilai realisasi investasi di Jawa Tengah dengan jumlah proyek menempati peringkat nomor empat dan serapan tenaga kerja juga menempati peringkat nomor empat di Jawa Tengah ini dari total investasi asing yang masuk di Jawa Tengah sebanyak 21 persen investasi tersebut masuk di Kabupaten Jepara. Jadi direncanakan nanti pula kami tanggal 9 April, Pak, mendekati hari jadi Kabupaten Jepara di tahun 2020 nanti akan dibuka pula mal pelayanan publik. Jadi mal pelayanan publik ini sehingga akan memberikan tambahan untuk kemudian melakukan satu investasi di Jepara. Dan satu lagi, ini ada kami beberapa tempat yang tadi saya sampaikan yaitu Pantai Kartini bandengan Beteng Portugis termasuk di dalamnya adalah kita gratiskan untuk retribusinya. Dengan satu gambaran adalah untuk ada satu nilai tambahnya meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung semakin banyak dan menginap di Jepara. Jadi harapan kita dengan kita gratiskan itu kunjungannya semakin meningkat dan UKM OMKM yang ada di Jepara ini kita akan dorong untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di pertumbuhan ekonomi yang ada di Jepara. Kemudian ada juga SIM RTLH SIM RTLH ini sistem informasi manajemen rumah tidak layak uni merupakan sistem aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk mengadministrasi permohonan bantuan sosial rumah tidak layak uni sehingga dapat mempermudah dalam melakukan prioritas penanganannya. Saya kira ini juga menangani atau mengatasi ketimpangan terkait dengan data RTLH atau memudahkan identifikasinya calon berima bantuan atau mempersingkat waktu pencairan pencarian data RTLH tersebut. Kemudian soal pertumbuhan ekonomi Pak Gubernur dan para ibu bapak sekalian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 sebesar 5,06 persen meningkat menjadi 6,02 persen pada tahun 2019 ini kemarin. Mengacu pada data BPS kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha tidak dipengaruhi inflasi. Jadi inflasi di Kabupaten Jepara tahun 2019 termasuk cukup rendah yaitu 2,15 persen. Sementara itu jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional lasu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang 5,41 persen dan secara nasional 5,02 persen. dan bila dibandingkan dengan Kabupaten Kota yang lain di sekitar Jepara ya ini mohon maaf Pak Bupati-Pati mungkin ini dan yang lainnya Pak Bupati Belora Pak Bupati Rembang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 6,02 persen merupakan yang tertinggi jadi ini agar supaya nanti juga sama-sama bersemangat untuk kita tingkatkan yang tersebut. kemudian soal kemiskinan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara mengalami penurunan cukup signifikan Pak dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 ini prosentasenya penduduk miskin di Jepara tahun 2015 adalah sebesar 8,55 persen menurun pada tahun 2019 menjadi 6,66 persen jadi jumlah penduduk miskin selaras dengan prosentase penduduk miskin Kabupaten Jepara yang secara konsisten menunjukkan tren penurunan baik secara prosentase maupun jumlahnya pada tahun 2018 jadi prosentase penduduk miskin Kabupaten Jepara mencapai 7 persen atau sebanyak 86.538 jiwa dan kemudian turun menjadi 6,66 persen atau sekitar 83.500 jiwa pada tahun 2019 sementara itu jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional prosentase penduduk miskin Kabupaten Jepara tahun 2019 lebih rendah yaitu dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah 10,80 persen dan secara nasional 9,41 persen ini maka posisi prosentase penduduk miskin Kabupaten Jepara pada tahun 2019 menjadi 6,66 menempati posisi yang keempat terus kemudian kondisi kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2019 ini menjadi paling rendah dibandingkan dengan Kudus Pati Belora juga Rembang ini mungkin ini yang terakhir adalah tingkat pengangguran terbuka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara Pak pada tahun 2017 sebesar 4,84 persen menurun menjadi 2,97 persen pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin berkurang dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan atau terserap di lapangan pekerjaan sampai dengan Agustus tahun 2019 untuk TPT Kabupaten Jepara masih di bawah TPT Provinsi Jawa Tengah yaitu 4,49 persen secara nasional 5,28 persen dan kita sebesar 2,97 persen kondisi tingkat pengangguran terbuka di Jepara yang 2,97 persen paling rendah kemudian indeks pembangunan manusia Pak capaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jepara menunjukkan kearah positif setiap tahunnya pada tahun 2015 ini PM-nya mencapai 70,02 persen meningkat menjadi 71,88 persen pada tahun 2019 terus kemudian ini ini dukungan dalam implementasi proyek strategis di Jawa Tengah ini melalui Perpres 79 2019 dalam Perpres tersebut di Kabupaten Jepara terdapat 10 kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 akan tetapi masih terdapat kendala Pak dalam hal status lahat yang dijadikan lokasi kegiatan tersebut masih berstatus tanah milik desa maupun tanah-tanah milik instansi lain seperti di Karimun Jawa Pak Gubernur dan mungkin dukungan Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah ini tanah yang akan digunakan untuk embung Karimun Jawa itu masih bersinggungan dengan tanahnya milik Balitaman Nasional nah ini yang agak susah kita untuk mengkomunikasikan jadi mohon bantuan Pak Gubernur nanti untuk bisa mengkomunikasikan dengan pihak kementerian terima kasih terima kasih